Sejak 23 Juli lalu, PT Kereta Api Indonesia sudah mengintegrasikan sistem boarding tiket dengan aplikasi peduli lindungi di stasiun Pasar Senen serta stasiun Gambir Jakarta Pusat. Hal ini dilakukan untuk memudahkan pengecekan penumpang yang sudah melakukan vaksinasi. Melalui sistem integrasi tersebut, pada saat melakukan boarding melalui komputer, calon penumpang dapat melihat data vaksinasi serta hasil dan masa berlaku tes PCR maupun antigen dengan hasil negatif yang digunakan sebagai persyaratan perjalanan. Meski demikian, saat ingin memasuki kereta, penumpang tetap diharuskan menunjukkan boarding pas, kartu identitas calon penumpang, serta surat keterangan lain yang tidak terdapat pada komputer boarding. Jadi sebenarnya kalau terkait integrasi data dengan aplikasi peduli lindungi, ini secara sistem di boarding sudah terintegrasi sejak 23 Juli lalu dengan aplikasi peduli lindungi. Sehingga sebenarnya semua penumpang yang terdata NIK-nya pada saat membeli tiket KA untuk KA jarak jauh, ini nanti pada saat boarding, ini secara otomatis sudah akan terlihat datanya pada aplikasi peduli lindunginya. Karena memang aplikasi peduli lindungi sudah terintegrasi dengan sistem boarding KA jarak jauh untuk di stasiun Pasar Sinan dan juga Gambir untuk area 1 Jakarta ya. Nanti akan terlihat di layar boarding, apakah yang bersangkutan itu sudah vaksin atau belum. Termasuk misalnya jika yang bersangkutan melakukan PCR atau antigen di stasiun, ini juga akan masuk terdata seperti itu. Menurut HUMAS PT KA Idaob 1 Jakarta, Eva Kairunisa, melalui sistem integrasi tersebut penumpang tidak perlu lagi menunjukkan kartu vaksin saat ingin boarding, kecuali terdapat beberapa kendala seperti kesalahan input nama ataupun NIK yang mengharuskan pengecekan ulang secara manual. Sampai saat ini jumlah keberangkatan kereta dari stasiun Pasar Sinan dan juga Gambir masih dibatasi, yakni hanya 10 keberangkatan per hari, dari yang sebelumnya mencapai 20 keberangkatan per hari. Jumlah pengunjung di dalam rangkaian juga dibatasi, yakni hanya 70 persen dari kapasitas maksimum. Kalau untuk vaksin kan biasanya sudah langsung akan di input ke aplikasi peduli lindungi ya, sehingga nanti akan terdata seperti itu. Namun jika ada kondisi-kondisi khusus, misalnya memang yang bersangkutan belum vaksin atau tidak bisa divaksin, ada kondisi khusus misalnya yang bersangkutan belum vaksin karena kondisi tertentu, nah ini akan dilakukan pemeriksaannya secara manual. Dan untuk saat ini KA jumlah perjalanannya masih tetap lebih sedikit ya, masih melakukan penyesuaian jika dibandingkan sebelum masa PPKM dengan masa pandemi juga. Kalau dulu mungkin pada saat masa pandemi sebelum PPKM, perharinya itu KA yang berjalan sekitar 20 sampai dengan 27 ya secara total, baik itu dari stasiun Gambir dan juga stasiun Pasar Senen. Untuk saat ini hanya berkisar antara 10 sampai dengan 16 KA. Eva juga menegaskan bahwa untuk keberangkatan kereta api jarak jauh, syarat penting yang harus diingat adalah berusia di atas 12 tahun, serta telah melakukan vaksinasi minimal dosis pertama.